Gempa kembali mengguncang Lombok Utara dan juga Lombok Timur. Gempa ini membuat panik masyarakat yang berada di poskop pengungsian. Rekan kami Adi Hendry akan melaporkan informasi selengkapnya dari Lombok Nusa Tenggara Barat. Adi, berapa kali gempa susulan yang terjadi hari ini di sana? Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur terjadi dua kali gempa susulan, di mana gempa susulan sekitar pukul 11.00 sekitar 5,4 sekala liter dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Lombok Timur. Dan sekitar pukul 11 lebih 11 menit terjadi gempa susulan yang lebih besar diakni sekitar 6,5 sekala liter. Akibat gempa tersebut, sejumlah warga yang berada di pengungsian panik dan mencoba lari ke jalan. Dan hingga saat ini beberapa warga masih bertahan di jalan karena takut terjadi. Ambruk lagi bangunan dan namun beberapa warga lainnya lebih memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian mereka. Di mana untuk saat ini di tempat saya berdiri sudah beberapa bangunan sudah rata dengan tanah, 6 warga, beberapa warga diam mendirikan tenda di sekitarnya. Namun hal tersebut tidak juga membuat warga panik. Beberapa warga yang di dalam tenda muda juga mencoba lari keluar karena masih panik. Ya, adik. Ya, bagaimana kondisi terkini dari warga yang berada di posko pengungsian, Adi? Saat ini warga di posko pengungsian masih seperti biasa, beraktifitas seperti biasa karena sudah terlebih dahulu merasakan gempa yang lebih besar, yaitu 7,0 skala liter dan saat ini warga yang ada di posko beraktifitas seperti biasa. Namun akibat gempa dengan kekuatan 6,5 skala liter tadi membuat beberapa pegunungan di Sembalun mengalami longsor. Selain longsor di pegunungan Sembalun, apakah ada infrastruktur lain yang rusak akibat gempa susulan dengan skala besar, yaitu 6,5 skala liter ini? Dari hasil pantauan saya dari gempa tadi, meskipun rumah yang kira-kira ambruk sudah mengalami, namun masih tetap berdiri karena kekuatan gempa masih sedikit, masih kecil. Baik, Adi Hendry melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.